selamat menikmati di tanah jawa seperti itu untuk petualangan sore hari ini saya berada di komplek pemakaman Adipati Anden I siapa Adipati Anden I tersebut ikuti petualangan saya ataupun makam religi ke makam Adipati Anden I tetap ikuti petualangan saya selamat menikmati 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 di tanah kelahiran saya yaitu di kota Purworejo kota Purworejo yang mempunyai sejarah yang melegenda di kalangan cerita masyarakat baik dari Eyang Sunan Geseng dan lainnya untuk wisata religi sore hari ini saya tepatnya di desa Luano yaitu tepatnya di dusun terusan desa Luano kecamatan Luano Kabupaten Purworejo dan tepat pada sore hari juga saya berada di makam Adipati Anden I setelah tadi saya meminta kunci ataupun meminta izin dari Sang Juru Kunci baik beliau dari Pak Muhtarom tersebut saya bisa menggali informasi tentang sejarah yang berada di Desa Luano ini siapa yang tak mengenal ataupun tak mendengar cerita dari Adipati Anden I Adipati Anden I adalah keturunan Pangeran Pangeran Hariobangah yang pada waktu itu belum menjadi Kabupaten Purworejo masih dalam penggaman penguasa bumi Singgeloburo seperti itu bahkan Pangeran Anden I itu putra dari Pangeran Hariobangah yang mempunyai yang mempunyai nama lain Bedoro Loano bahkan Ki Bedoro Loano tersendiri bermakam di Gunung Sumping Kota Magelang Jawa Tengah seperti itu dari Pangeran Anden I waktu itu beliau adalah penguasa Loano I mempunyai keturunan yaitu Pangeran Anden II dan juga Pangeran Anden II adalah penguasa Loano yang kedua untuk makam Adipati Anden I ini berada di Desa Turusan Dusun Turusan Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo untuk makamnya Adipati Anden II keturunan dari Adipati Anden I yaitu berada di Purwodati Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan juga dari Adipati Anden II itu mempunyai keturunan Ki Gusti Loano ataupun penguasa Loano III seperti itu dan untuk dari Gusti Loano tersendiri yaitu menurunkan atau sebuah keturunan beliau Gagak Pranolo I yang bermakam di Sidomulyo Kabupaten Purworejo yaitu generasi penguasa penerus penguasa Loano pada masa keempat dari Gagak Pranolo I lahir Gagak Pranolo II yang bermakam di Kokap Kulon Progo yaitu beliau adalah penguasa Loano kelima dari Gagak Pranolo II melahirkan keturunan yaitu Gagak Pranolo III yang sekarang bermakam di Kalikesing pada waktu itu Gagak Pranolo III adalah penguasa Loano yang ke-6 dari Gagak Pranolo III lahirlah keturunan yaitu Yai Gagak Kumiter I yang bermakam di Ngawawu Ngombol Purworejo beliau adalah penguasa Loano yang ke-6 dari Kiai Gagak Kumiter I itu menurunkan keturunan yaitu Gagak Kumiter II dan juga penguasa Bumi Loano pada penguasa yang ke-8 dari Ratin Gagak Kumiter II melahirkan sebuah sosok pelawan ketengah sesepuhnya Desa Loano ataupun tangan kanannya Pangeran Diponegoro yaitu Raden Bayi Gagak Handoko untuk Raden Bayi Gagak Handoko sendiri beliau bermakam di Dusun Loano Dusun Turusan Desa Loano Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo beliau lahir pada tahun 1755 dan beliau wafat pada tahun 1836 seperti itulah sejarah silsilah Adipaten Loano pada waktu itu dan pada saat ini saya mempunyai ori tantangan seperti ini yaitu bisa anda lihat dan juga untuk foto dari Bedoro Loano ataupun yang berkenal dengan nama Haryo Bangah seperti itu saya pun mempunyai gambarnya seperti ini yaitu saya meminjam dari Juru Buncen Makam Madibati Ander Satu yaitu Pak Muhtarum untuk gambar yang gagah handuk tersendiri saya pun juga mempunyai yaitu beliau lah sosok yang seperti ini oke tetap setia di channel creator klopotiko creator yang membahas tentang sejarah petilasan ataupun yang lainnya semua ada di channel creator klopotiko 87 dukung kami dengan cara like komen dan juga subscribe di channel creator klopotiko 87 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh